kemudian berdasarkan hukum ohm ya nilai V itu sama dengan I dikali Z nah itu berdasarkan hukum ohm ya Z ini disebut impedansi Z ya hakikatnya sebagai hambatan ya kemudian kita punya VR itu sama dengan I dikali R kemudian kita punya juga VL sama dengan I dikali XL dan VC sama dengan I dikali XC Z ini adalah hambatan total yang ada dari suatu rangkaian RLC ini kemudian kalau R ini adalah hambatan untuk ya untuk untuk resistor ya resistor kemudian XL ini adalah hambatan yang ada pada induktor kemudian kalau XC adalah hambatan yang ada pada kapasitor kemudian karena RLC ini dirangkai secara seri maka kuat arus listrik pada generator pada hambatan R pada L dan C itu sama nilainya I sehingga 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 kemudian kita sehingga